Sari kata oleh SDI Media Sari kata oleh SDI Media Menghadap wajahnya dengan lagu syukur Menghormatinya dengan pujian Marilah menyembah Tuhan, Raja Maha Mulia Tuhanlah, Allah yang aku Merajai sekolah Dewa Dasar bumi terletak di tangannya Puncak kunung pun miliknya Miliknya lah laut, dia membuatnya Carakan pembuatan tangannya Marilah menyembah Tuhan, Raja Maha Mulia Mari bersucu dan menyembah Menutup di hadapan Tuhan pencipta kita Dialah halah kita, kita umatnya Dialah gembala kita, kita kawanannya Marilah kit, marilah menyembah Tuhan Raja Maha Mulia Hari ini Dengarkanlah suaranya Jangan bertekar hati seperti di miripa Seperti di masa di padang burung Ketika lelurmu mencobai hati Walah menyaksikan karyaku Yang hati Marilah menyembah Tuhan Raja Maha Mulia Empat puluh tahun Aku muakakan mereka itu Maka aku berkata Tuhan Umat ini Tersesat hatinya Mereka tidak mengerti maksud Dindinganku Sebab itu Aku bersumpah dalam murkaku Mereka takkan beristirah Bersamalah Kemuliaan Kemuliaan Kepada Bapak dan Putera dan Ruh Kudus Seperti Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Marilah menyembah Tuhan Raja Maha Mulia Terima kasih 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 yang segala abad. Amin. Orang yang bersih tangannya, dan murni hatinya, takkan mendaki gunung Tuhan. Pujilah Tuhan yang hadir, akumkanlah Raja Pekat. Pujilah Tuhan yang hadir, akumkanlah Raja Pekat. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya, kerajaannya tetap untuk segala abad. Allah menyiksa dan mengasyani, Allah mematikan dan menghidupkan, tak seorang pun lolos dari kuasanya. Luhurkanlah Allah di hadapan para bangsa kayu mati Israel, sebab kita disebarkan di antara mereka, untuk mewartakan keagungannya. Luhurkanlah dia di hadapan semua orang, sebab dialah Tuhan, dialah Allah kita. Dialah Bapak kita sepanjang segala abad. Allah menyiksa kita karena kita jahat, namun dia akan mengasyani kita lagi. Dan mengumpulkan kita dari antara semua bangsa, tempat kita terpencar-pencar. Jika kamu dengan sekenap hati bertobat kepada Tuhan dan melakukan kebenaran, maka Tuhan akan berbalik kepadamu dan tidak lagi menyembunyikan wajahnya. Saksikanlah karya agung yang akan dikerjakan Tuhan bagimu, yang bersyukurlah dengan suara lantang. Kujilah Tuhan yang adil, agungkanlah Raja kekau. Padahal pun aku, aku melurkan Tuhan di tanah pembuangan, mewartakan kuasanya kepada bangsa yang berdosa ini. Mertobatlah kaum pendosa dan lakukanlah yang baik di hadapan Tuhan. Barangkali Tuhan akan berbelas kasihan kepadamu. Aku hendak mengagungkan Allahku Raja Surga dan memuliakan keagungannya dengan sekenap hati. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kujilah Tuhan yang adil, agungkanlah Raja kekau. Patutlah orang saleh memuji-muji Allah. Patutlah orang saleh memuji-muji Allah. Bersoraklah orang jujur bagi Tuhan. Patutlah orang saleh memuji-muji. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmurlah baginya dengan iringan gambus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Padukanlah seruanmu dengan petikan dawai. Sebab firman Tuhan selalu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Tuhan mencintai keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Oleh firman Tuhan, langit dijadikan. Dan segala bintang oleh nafas mulutnya. Bagikan dalam kantung, air laut dikumpulkannya. Dan semuda raya dalam bejana. Hendaknya sekenap bumi takut akan Tuhan. Semua penduduk gemetar terhadapnya. Sebab Tuhan berfirman, maka semua terjadi. Dia memerintahkan, maka semua ada. Tuhan menggagakan rencana para bangsa. Dia meniadakan maksud segala kaum. Rencana Tuhan tetap selamanya. Rencana Tuhan turun temurun. Berbahagialah bangsa yang alahnya Tuhan. Umat yang terpilih menjadi miliknya. Dari surga alah mengamati. Memandang umat manusia. Dari kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Hati setiap orang dibentuknya. Segala tingkah laku di selaminya. Raja tak akan menang karena besarnya tentara. Orang perkasa tak akan selamat karena kekuatannya. Buddha tidak berguna untuk merebut kemenangan. Betapun kuat dan tangkasnya. Sebab Tuhan menjaga hambanya yang takwa. Yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan mereka dari maut. Dan menghidupi mereka di masa kelaparan. Maka kita berharap akan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Demi dialah hati kita bergembira. Pada namanya yang kudus kita percaya. Tunjukkanlah kiranya kasih setiamu ya Tuhan. Sebab padamulah kami berharap. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan. Sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari Roma 13, ayat 11 sampai dengan 13. Sudah tiba waktunya kita harus bangun dari tidur. Malam hampir lewat, hari mulai siang. Maka hentikanlah segala perbuatan yang tak tahan cahaya. Mari kita mengenakan senjata cahaya. Marilah hidup dengan pantas seperti pada siang hari. Sisi Allah ku, engkau lah bernolongku Padamu aku berharap Allah ku, engkau lah bernolongku Padamu aku berharap Engkau lah pelindung dan pembebasku, padamu aku berharap, kemuliaan kepada Bapak dan Putera dan Rauh Kudus. Allah pulang, engkau lah penolongku, padamu aku berharap, Tuhan telah mengangkat bagi kita, Seorang penyelamat yang gagah berkasa, seperti dijanjikannya dengan perantaran para nabinya. Terpujilah Tuhan ala Israel, sebab ia mengunjungi dan membebaskan umatnya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah berkasa, Putera Daud hambanya, seperti dijanjikannya dari setiap kalah dengan perantaraan para nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjiannya yang kudus. Sebab ia telah bersumpah kepada Abraham Bapak kita akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepadanya tanpa takut, dengan berlaku kudus dan jujur di hadapannya seumur hidup. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalannya. Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatnya berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, ia mengunjungi kita laksana fajar jemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut, dan memimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapak dan Pukaran Ruh Kudus, Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan telah mengangkat bagi kita Seorang penyelamat yang gak agak berkasa, Seperti dijanjikannya dengan perantaraan para nabinya. Saudara-saudara tercinta, kita telah menerima panggilan surgawi. Sebab itu, marilah kita meluhurkan Yesus, Imam Agung kepercayaan kita dengan berkata, Ya Tuhan, Engkau lah Allah dan penyelamat kami. Raja yang maha kuasa, Dalam pembaptisan Engkau telah mengangkat kami menjadi imam dan raja. Semoga kami tetap mempersembahkan kurban pujian kepadamu. Ya Tuhan, Engkau lah Allah dan penyelamat kami. Doronglah kami untuk melaksanakan perintah-perintahmu, supaya berkat karunia Ruh Kudus, kami selalu tinggal dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Ya Tuhan, Engkau lah Allah dan penyelamat kami. Anugerahilah kami kebijaksanaan, agar menyertai kami hari ini, dan mendampingi pekerjaan kami. Ya Tuhan, Engkau lah Allah dan penyelamat kami. Semoga hari ini kami tidak menyakiti hati siapapun juga, tetapi menyenangkan hati setiap orang yang kami jumpai. Ya Tuhan, Engkau lah Allah dan penyelamat kami. Ya Tuhan, Engkau lah Allah dan penyelamat kami. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanku, jadilah kehendakmu. di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami raja kipada hari ini, dan hampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni, yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jauh. Tuhan, pandanglah dengan rela doa kami pada pagi ini, dan terangilah kegelapan hati kami dengan sinar rahmatmu yang menyembuhkan. Semoga kami dapat menguasai dorongan nafsu yang menggelapkan hati, sebab Engkau telah menyinari kami dengan cahaya rahmat surgami. Demi Yesus Kristus putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita kehidupan ke Tuhan. Amin. Salam Maria, Bunda Kristus, kami berlindung padamu, janganlah mengabaikan doa kami, bila kami dirundung nasabah. Bebaskanlah kami selalu, dari segala marah bahaya, ya perawan yang terpukti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!